Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Chris The Crypto di sini Ya, sepertinya tidak ada perubahan harga yang terlalu signifikan Sama Bitcoin ataupun Ethereum ya, dari weekend kemarin Lumayan terjadi penurunan, tapi seperti biasa itu Seperti biasanya pasar, ya, jadi Fluktu aktif, pergerakannya lumayan sensitif Tetapi tidak signifikan Nah, tapi pada video kali ini gue gak bahas tentang Pergerakan pasar ataupun market ya, gimana pun ceritanya Di sini yang mau gue bahas adalah Bukannya yang terbaik juga ya, tapi Antara saham Investasi saham atau investasi koin Trading saham atau koin Atau bahkan mining yang lebih baik Nah, untuk menjawab ya beberapa pertanyaan gitu loh Kayak, soalnya ada yang kayak tanya Kenapa gue gak invest aja di koin Atau sayang banget, uangnya dipakai untuk mining Mendingan ditaruh di saham aja Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue lebih kayak cerita pengalaman pribadi gue ya Yang udah gue rangkum sih pengalaman pribadi gue Nah, di sini ya sedikit aja Jadi, yang pertama adalah seakam ya Eh, yang pertama adalah kesamaannya dulu nih Kesamaannya adalah waktu gue melakukan sebuah investasi Atau saat gue mencoba-coba trading Tauan mining adalah Tujuan utamanya adalah Kayak gue ini, gue pengen uang itu tuh berkembang Ya, jadi uang itu tuh Gue gak mau dia nganggur Di bank Atau gak mau gue dia cuma Dipotong biaya admin bank aja Gue lebih memiliki keinginan untuk uang itu tuh Menghasilkan sesuatu Kalaupun dia gak menghasilkan sesuatu Setidaknya uang itu berkembang Jadi, kayak Namanya investasi kan Kalau investasi kan uang harus bertambah lah Namanya ini kan kita investasi untuk jangka panjang Lain kalau trading ya Jadi, tujuan utamanya kan itu ya Tujuan utamanya adalah Supaya uang itu bertambah nilainya Nah, terus yang kedua adalah Untuk melawan inflasi Ya, jadi kan kalau misalnya Sobat Landers pada Lihat berita nih yang di Amerika Di US tuh Terus juga inflasi di Turki Itu kan tinggi banget ya Udah sampai 80% Kalau untuk di Turki Kalau misalnya di Amerika Sejauh ini Sudah lumayan all time high nih Katanya Inflasinya ya Belum dikabarin lagi Ya, tapi katanya sebenarnya Inflasinya lebih tinggi daripada yang dikabarkan Ya, cuma kita tunggu aja berita selanjutnya Nah, untuk melawan inflasi Itu lu Untuk gue gitu Untuk teman-teman Untuk sobat-sobat penelus yang lain Ataupun sobat yang buka Atau sobat yang Sobat saham Atau sobat Trading Segala macem Tujuan utamanya adalah Ketika kita inflasi Ketika inflasi terjadi adalah Nilai mata uang kita kan menurun Jadi otomatis barang-barang semakin mahal Nilai uang 100 ribu Ya udah gak kayak 100 ribu dulu lagi 100 ribu sekarang ya bakal lebih dikit Daripada Pas zaman dulu Pas dulu gitu loh ya Nah, karena kan Karena inflasi juga barang-barang kan Sejadi mahal Sembako Naik Minyak Minyak bumi Kayak bensin nih Kalau pada liat kan Harganya udah pada naik ya Nah, jadi gimana nih kan Untuk melawan itu semua ya Kita harus Menginvestasikan uang kita gitu loh Atau kita melakukan Trading atau terserah deh Apapun ya Tapi setidaknya ini Gue cerita dari pengalaman pribadi gue Pertama kali gue melakukan Pembelian saham pertama gue adalah Waktu gue mulai Masuk ke dunia kerja Ya Waktu tahun 2019 tuh Gue udah mulai Iseng-iseng beli saham Waktu teman-teman gue mulai beli saham Untuk trading Gue merasa gue Gak ada passion Atau gue gak ada Kayak Siap gitu Untuk mantengin HP terus Atau mantengin Apa Mantengin smartphone Atau mantengin laptop Terus-terusan Terus abis itu gue melakukan trading Gue merasa gue juga gak Sejago itu ya Untuk Teknikal banget Di dunia trading Mau itu tradingnya Coin Trading saham Ataupun trading forex Menurut gue Gue gak gitu jago Jadi waktu gue Mencoba saham Adalah hal yang pertama gue lakukan Adalah investasi Gue Investasi di saham Waktu trading forex Dan itu banyak ngajarin gue Gitu loh Di investasi saham Jadi itu bener-bener Mengajarkan gue Untuk sabar Bener-bener Ngajarin gue Untuk Gak usah terlalu Mantengin Harganya Gitu loh Jadi karena Patokan saham gue itu Lumayan ke Apa Gue bener-bener ngeliat Warren Buffet Jadi kayak Gue banyak banget ngeliat Apa Baca buku dia ya Kayak guru dia sebelumnya Kan The Intelligent Investor Kan dari gurunya Warren Buffet Habis itu ada juga Beberapa Dua-tiga buku dia Yang gue baca Dan gue mulai Yang gue periksa Dari sebuah saham itu Adalah Laporan keuangannya Nah itu gue mulai rajin Baca laporan keuangannya Jadi Hal-hal seperti itu tuh Hal-hal Di investasi saham itu pun Yang gue Pelajarin itu adalah Gimana gue tuh Secara teknikal Itu gue liat itu semua Gitu loh Laporan keuangan Sebuah perusahaan Dua tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Yang membuat Keputusan gue Untuk membeli Saham itu Dan juga Hitung-hitungannya lah ya Nah itu adalah Saham Lalu Trading Trading gue pernah coba Dimana Trading gue pernah coba Di coin Dan Bisa dibilang Gak gitu berhasil Biarpun Lumayan menghasilkan Lumayan menghasilkan Tapi Jangan Sampai ketipu ya Orang yang cuma Trading mulai dari 100 ribu Terus jadi berapa Gue gak pernah sih Gue gak pernah Kayak Cobanya Kecil ya Jadi gue waktu itu Langsung coba lumayan Dan Berhasil sih Berhasil Tetapi menurut gue Menurut gue Karena gue Yang kurang oke juga Gue yang kurang jago juga Jadi untuk sekitar Trading coin itu Gue juga cuma Apa Keuntungannya ya Profitnya ya Kecil-kecil juga Gitu loh Karena Harganya fluktuaktif Justru dari Karena berbeda banget ya Masaham Jadi gue tuh lumayan Mainnya ngeri-ngeri Dan Bikin capek banget Karena gue mainnya setiap malam Kenapa gue mainnya setiap malam Karena Gue beres Beres kerjanya itu Sebenarnya setiap malam Jadi kayak Pagi ke sore Atau pagi ke siang Itu gue kerja Seperti biasa Lalu pas Pulang Ya waktunya Udah malam Ya gue mulai Ada waktu untuk Bener-bener Mantengin layar Cuma Agak capek lah Menurut gue Dan itu kayak Bukan jalan gue juga Gitu loh Nah Lalu Gue Akhirnya Persis tahun lalu Gue mulai Jadi tahun lalu juga Gue mulai trading Jadi gue mulai juga Mining Mining Gue mulai cari-cari tau nih Apa sih Mining Apa sih keuntungannya Mining Apa susahnya Apa gampangnya Ya kan Dan kebetulan Kayaknya banyak gampangnya Waktu gue cari Kan ternyata Seperti di video Seperti di video sebelumnya Gue pernah jelasin Apa aja kesulitan mining Dan ternyata kan Cukup banyak ya Kalau misalnya orang awam Waktu itu kan gue orang awam Gue ngeliatnya Kayaknya mining enak gitu ya Nyantai-nyantai udah dapet Ternyata kan banyak ya Kesulitannya Dan justru mining itu Banyak banget ngajarin gue Soal dunia perkomputeran Jadi kalau misalnya dulu Gue misalnya mau bikin PC gaming Gue biasanya tinggal bayar orang Nih tolong bikinin gue PC gaming Justru karena mining ini Gue jadi paham Karena gue bikin sendiri ya Jadi karena gue bikin sendiri Jadi gue lebih paham Seluk-beluknya Softwarenya Tapi tetep aja Ini bener-bener gue ngeliat Tutorial Bikinnya Nah Terus Apa nih keuntungannya Keuntungannya mining ya Keuntungannya mining Kalau buat gue ya Disini gue investasi Investasinya itu Satu ada di alatnya Jadi alat ini harus bagus Harus bagus terus Jadi maksudnya Biar nanti Sandainya terjadi Penjualannya second Waktu gue Maksudnya mau tukar tambah Apa gimana ya Barang masih bagus Jadi disitu Mengajarkan gue Untuk merawat Barang ini ya Terus kedua Adalah Berbedanya dengan Saham dan Trading coin adalah Disini lu itu Jadi marketnya Lu itu Yang memproduksi Coinnya Ya kan Lu memproduksi Contohnya Kalau misalnya gue Gue pribadi adalah Gue mining Ethereum Jadi yang gue produksi Adalah coin Ethereum Jadi sebenernya Seberapa Jeleknya Harga coin Ethereum itu Coin itu Tetep Bisa gue jual Ya Terlepas dari Untung gak untung Nih ya Misalnya Harga Ethereum Hari ini 17 juta Satu Ethereum 17 juta Yaudah gue jual aja Padahal kan Ethereum juga pernah Satu Ethereum itu Di 55 juta Pernah Satu Ethereum Di 64 juta pun pernah Tapi Karena lu mining Dan misalnya Lu orangnya Gak sabaran Lu gak mau hodl Lu mau jual Jual aja Gak ada masalah Ya ini kita gak liat profit nih Tapi karena Lu liat profit Karena lu liat Ada gak sih Sebenernya gue jual sekian Gue masih ada untungnya gak sih Nah disitu kan lu Berbanding dengan listrik Nah jadi disini tuh Ada hitung Ada hitungannya lagi Yang mesti lu pelajari Dan itu lebih ke Hitungannya lebih berbanding ke listrik Dibilang Mana yang lebih baik Antara saham Coin dan mining Baik itu investasi Ataupun trading Ataupun mining ya Mining kan beda kategori Ini sebenernya Menurut gue Semuanya punya kelemahan Dan Maksudnya kekurangan juga Kelebihan juga gitu Semua ada Masing-masing Dan tetapi semuanya Tujuannya sama Tujuannya adalah Kita tuh mau Menambahkan Setidaknya Nilai uang kita itu Tidak berkurang dari Uang yang kita miliki sekarang Gitu loh Jadi Ketiga instrumen itu Menurut gue itu Tujuan utamanya adalah Antara lu mau menambahkan Uang lu Ya Bertambah gitu Uangnya Atau Kalian tuh maunya Uang itu nilainya tetap aja Yang penting itu Melawan inflasi Tapi kalau misalnya Kayak begitu kan Kalian gak bisa trading Setiap hari ya Kalau trading kan Istilahnya ya Butuh uang saat itu juga Nambah hari itu juga Nah jadi Mindsetnya aja nih Yang mesti kalian pikirin Lalu Mungkin orang bertanya Kenapa gue gak beli Emas aja Oke Gue Daripada beli Emas mungkin ya Emas juga adalah Instrumen yang bagus Untuk kalian tuh Melawan inflasi ya Karena harga emas itu kan Biarpun sekarang lagi turun Tapi nilai emas itu punya Nilai store of value Gitu loh Dia punya nilai simpan yang baik Nah Emas itu memiliki nilai store of value Yang baik Jadi boleh dijadikan Sebuah sarana Untuk Menyimpan Oke Menyimpan Mau emas Emasnya sih Kalau bisa ya LM lah ya Nah Dan buat gue Bitcoin itu seperti emas Gitu loh Emas digital lah ya Nah jadi Boleh dijadikan Tapi Kalau buat gue Gue saat ini lagi Mengumpulkan Bitcoin Ya Pengen coba-coba juga Dan Bitcoin ini pun Menurut gue Itu Gue jadikan nilai investasi Bukan sebuah Trading ya Kalau misalnya coin lain Kalian boleh jadikan Seperti trading Ya mungkin Kalau Bitcoin Boleh lah kalian tahan Investasi Karena Dilihat dari Dari pertumbuhannya Dari tahun 2009 Ke atas kan Udah lumayan ya Hampir mengimbangi emas Nah Jadi Buat gue pribadi Itu adalah hal yang kayak Boleh dicoba Boleh dicoba Boleh Jadi menurut gue Baik Apapun jenis Investasi yang mau kalian lakukan Ataupun trading Itu Harus dilakukan riset pribadi Jadi Seperti gue Pas mulai saham Ya gue melakukan riset Saham tuh Gimana caranya Apa aja yang mesti dilihat Waktu gue mulai mining Ya gue juga lihat Apa aja nih Yang mesti gue Gue improve Apa aja Gimana cara memaksimalkan Pendapatannya Jadi harus Selalu melakukan riset pribadi Jadi kalau misalnya disuruh Ditanya nih Dipilih antara Trading Invest saham Atau trading Invest coin Atau mining Untuk saat ini Menurut gue Karena Kondisi ekonomi yang Lumayan lagi Lagi kacau balau Begini Si Apapun yang kalian mulai Intinya adalah Mulai riset Kalau disuruh milih Gue gak Gue gak memilih Karena Pada dasarnya Gue udah coba semua Dan gue masih punya Semua Kayak mining ya Gue masih ada Investasi gue di saham ya Masih ada Nah disini yang udah gak Investasi gue di coin Yang seperti gue Pernah bilang di episode sebelumnya Yaitu Coin yang gue investasi Adalah bitcoin Dan cardano Disini yang gak gue lakukan Cuma trading Karena pada dasarnya teknik Trading itu terlalu teknikal Buat gue Dan itu Memakan waktu gue banget Untuk Mantengin Layar mulu Paling sampai disini aja dulu Sobat miners Sampai ketemu di video selanjutnya Subscribe channel gue Kalau lo pada suka Like video ini juga Thank you sobat miners Yang udah pada menonton Comment di bawah Kalian mau gue bahas apa Sampai disini dulu Bye bye sobat miners Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye sobat miners Bye bye sobat